Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dari tempat kediaman Nusa Tusin Kita berjumpa lagi hari ini Mudah-mudahan sehat semuanya Kita kembali ke acara Ulumul Quran Bersama Ust. Hussain Al-Atas dan Ust. Otong Surasman Kita akan mengambil tema Masih di tema silsila amsal Quran Kita berangkat dari surat An-Nur ayat 35 insya Allah Assalamualaikum Ust. Hussain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya semua ya Oke sebelum kita mulai ke acara Ulumul Quran Sekarang kita membaca Al-Fatih dulu A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki iaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal musta'in Siratal labina an'amta'alayhim Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami isi Al-Quran Baik sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Al-Tong Surah Semantafadal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerah ya sejuk ya Bibiya Luar biasa ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat sehat tadi ya Kita dapat berjumpa Maksudnya dalam kajian Ulmu Quran Dimana pagi hari ini kita masih membahas tentang Amsal Quran Perumpamaan dalam Al-Quran yang sempat saya terjemahkan Perumpamaan yang sangat luar biasa gitu Bibiya Karena perumpamaan dalam bahasa Indonesia itu tadi tidak perlu berpikir orang gitu Hanya dengan kata-katanya aja sudah paham ya Yang sering kita kenal Apa namanya Air susu dibahas dengan air tuba Orang udah paham kebaikan dibahas dengan keburukan Lebih besar pasak daripada tiang Penghasilnya kurang ya Kurang mencukupi Kan paham ya Tetapi Amsal itu perlu perenungan, pemahaman Bahkan perlu riset ya Termasuk ayat Yang dibahas pagi ini Surah Anur Ayat 35 ini ada problem Bibiya Di kalangan apa namanya Kajian Di luar itu jadi jelimet malan gitu Bagaimana bisa memahami Surah Anur Ayat 35 dan seterusnya itu Dengan mudah gitu Sebagai sebuah ilustrasi Dan di ayat 34 disini diberikan penjelasan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran itu Dengan ayat-ayat yang sangat jelas gitu Kan sangat luar biasa Juga di ayat ini diberikan bahwa Allah memberikan petunjuk ya Dengan cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang dikendaki Dan siapapun yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Maka hidupnya dalam kegelapan Nah ini mungkin perlu diperjelas Sehingga khususnya ayat ini bisa dipahami dalam kehidupan Apalagi sebenarnya pelajaran sangat banyak buat kita semua ya Termasuk kejadian siang dan malam ya Ini kan terang nih mulai terang gitu ya Nah harusnya kan manusia itu bisa memahami kehidupan itu terang-benderang seperti ini Tetapi kenapa banyak yang ditebak oleh kebanyakan manusia itu Justru jalan yang gelap Jalan yang keliru gitu Jalan yang sesat ya Kenapa tadi? Karena mungkin mengikuti tadi hawa nafsu ya Tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan khususnya dalam kitab suci Al-Quran Mungkin ini sebagai pengantar bagaimana satu sisi Agar kita bisa memahami surah An-Nur ya Surah 24 ayat 35 dengan mudah ya Sehingga bisa dicerdah dan bagaimana agar kebanyakan umat Islam khususnya Kembali kepada kitab suci Al-Quran Karena dalam sebuah riset Yang terakhir itu 65% 65% umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran Hanya 10% yang lancar baca Quran Itu juga belum paham juga tentang Quran Ini kan sebuah problem yang sangat luar biasa Bagaimana agar bisa menggiring kembali Khususnya umat Islam kepada kitab suci Al-Quran Sehingga jalan hidupnya betul-betul sesuai dengan surah An-Nur Yaitu dalam cahaya petunjuk Allah SWT Ini sebuah pengantar Lebih rincinya, lebih jelasnya kita serahkan kepada guru kita Al-Habdi Hussein Al-Atas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Amma ba'du ikhwan akhwat pendengar pemirsa dimanapun anda berada Baik yang berada di tanah air maupun di luar tanah air kita Yang mendengarkan tayangan langsung atau ulang begitu pula Ikhwan yang menemani kita pagi hari ini Ustadz Otong Surahman Ustadz Muhammad Krishna kita yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita Itu pula Neza dan semua kru rasil yang membantu kita dalam melakukan tayangan dan siaran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu banyak perumpamaan dalam Al-Quran Allah SWT berikan perumpamaan-perumpamaan ilustrasi yang begitu banyak dalam Al-Quran Dalam rangka untuk membuat kita memahami bimbingan dan petunjuknya Dengan jelas dan gamblang Salah satu tujuan dari Al-Amfal perumpamaan dalam Al-Quran Untuk mempermudah kita memahami sesuatu yang sulit Allah seringkali menggambarkan mengumpamakan hal-hal yang abstrak dalam gambaran yang konkret Itu dalam bahasa Arabnya Taswir al-maknawi Fi suratin mahsusa Menggambarkan hal yang bersifat maknawi Dalam gambaran-gambaran yang dapat dilihat dijangka oleh indra kita Sebagai contoh ketika Allah ingin menggambarkan bagaimana indahnya Kalimat tauhid Diumpamakan bagikan pohon yang betul-betul indah Penuh dengan manfaat Bukan hanya sampai di sana tapi kokoh dan kuat Dengan akarnya menghujam ke dalam perut bumi Kemudian batangnya yang menjulang di angkasa Dengan ranting-rantingnya Pada setiap pucuk ranting Terdapat buah-buah yang terus berbuah tak pernah mengenal musim Ini gambaran sosok dari orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berpegang pada kalimat tauhid Tutur katanya, perilakunya, pribadinya penuh dengan manfaat Dan tidak sama sekali apa Mudah terombang ambil Dengan akarnya yang kokoh dan kuat Mengikat ke dalam perut bumi Batangnya menjulang tinggi Daun-daunnya, ranting-rantingnya memberikan keteduhan Buah-buahnya yang terus tumbuh Tanpa mengenal musim Memberikan manfaat Lalu di sisi yang lain Allah gambarkan bagaimana Orang yang hidup tidak berpegang kepada kalimat tauhid Tidak kembali kepada Tuhan Tidak mensyukuri nikmatnya Tidak menghargai ayat-ayat bimbingan dan petunjuknya Bagikan apa, bagikan pohon-pohon yang tidak memiliki akar yang kuat Yang dicabuti dari permukaan bumi Yang menjadi musuh bagi para petani Di saat mereka menanam Selalu pohon-pohon liar bermunculan Para petani mencabuti pohon tersebut Dan dia tidak memiliki akar yang kokoh dan kuat Begitu juga kebatilan Kebohongan Kepalsuan Dia tidak memiliki akar yang kuat di hati manusia Selalu apa Selalu menjadi musuh Bagi umat manusia Bahkan bagi pelakunya Tidak ada orang yang melakukan kejahatan kebohongan Yang menyukai perbuatan jahat dan bohong Sebagai bukti Kalau dia dibohongi Diperlakukan dengan jahat Dia tidak akan terima Bahkan banyak penjahat-penjahat Ingin anaknya menjadi orang baik dan soleh Banyak pembohong-pembohong Selalu mengingatkan anaknya untuk tidak berbohong Jadi kebatilan, kebohongan, kepalsuan, dan kejahatan Sebetulnya menjadi musuh bahkan bagi pelakunya Oleh karena itu orang yang berbuat kejahatan Hati mereka gunda, resah, dan gelisah Tapi yang berbuat kebaikan Hati mereka nyaman dan tentera Nah kebenaran Memiliki akar yang kokoh kuat Dalam sanubari manusia Disambut oleh jiwanya Disambut oleh alam, raya, dan seluruh isinya Oleh karena itu buah-buahnya akan terus bermunculan Tanpa mengenal musim Nah pada kali ini Kita akan Merenungkan bersama-sama Perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Di dalam suratun nur Perumpamaan yang amat indah Menggambarkan Sesuatu yang maknawi Yang abstrak dalam gambaran yang konkret Dan perumpamaan yang kita akan bawa disini pada ayat 35 Begitu pula Pada ayat 40 Merupakan dua perumpamaan yang saling berlawanan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan satu perumpamaan Mengenai cahaya yang begitu indah Yang menunjuk kepada kitabnya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi yang lain menggambarkan orang-orang Yang jauh dari penerangan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana keadaan dan kondisinya Nah kita akan mulai Dari ayat 34 Yang menjadi pengantar Dari ayat 35 Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Kepada kalian Ayat-ayat mubayyinat Dalam bahasa Arab Kata Bayyana yubayyinu Kemudian isim fa'irnya mubayyin Artinya yang menerangkan Menjelaskan dengan sejelas-jelasnya Jadi Bayyana yubayyinu Artinya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya Tanpa kesamaran sedikit Kalau kata bayyinah jelas Bisa juga kata bayyinah itu Menjadi bukti argumentasi yang jelas Yang tidak meragukan Nah pada Ayat ini 34 Al-bayyan Datang dalam bentuk isim fa'ir Kata bayyan Yang arti penjelasan Disebutkan Allah Disebutkan Allah dalam bentuk isim fa'ir Yang berarti menjelaskan Menerangkan Dengan sejelas-jelasnya Dan seterang-terangnya Apalagi keterangan ini datang dari mana? Dari sisi Allah SWT Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Dan bagi kalian Ayat-ayat yang memberikan Penerangan Penjelasan Yang sejelas-jelas Mungkin sebagian orang bertanya Apabila keterangan Allah ini benar Allah menurunkan Ayat yang terang Beneran Dan sejelas-jelasnya Kenapa justru Banyak umat Islam Memandang Al-Quran sebagai kitab yang sulit untuk difahami Bahkan banyak ulama-ulama Yang menghalang-halangi orang Untuk langsung berkomunikasi dengan Al-Quran Mereka menggambarkan bahwasannya untuk memahami Al-Quran Membutuhkan bekal persyaratan yang begitu banyak Berarti keterangan Allah SWT pada ayat ini Menurut mereka Tidak benar Betul enggak? Yang mengherankan ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan Bukan diturunkan pada para ulama Atau di kalangan masyarakat yang berpendidikan Pertama kali diturunkan Diturunkan pada masyarakat Arab Yang tidak berpendidikan Yang tidak mengenal baca Tulis Tapi kenapa mereka mudah memahami Al-Quran Mereka bukan dari perguruan tinggi Kebanyakan dari mereka Betul-betul berasal dari latar belakang Orang-orang yang jauh dari pendidikan Hingga mereka dikatakan sebagai Umat yang ummi Betul enggak? Ummi Umi artinya tidak mengecap pendidikan Bahkan dicemari oleh Oleh pengaruh-pengaruh Dan noda-noda jahiliyah Yang menyimpangkan kehidupan mereka Yang ummi mayoritas Mayoritas yang dapat membacanya satu dua Waladhi ba'atha Fil ummiyina rasulah min humdi Yang telah mengutus Di tengah masyarakat ummiyin Seorang rasul Dari kalangan mereka Artinya Sebahagian besar dari mereka Berada dalam keadaan Tidak mengenal baca Tulis pendidikan dan peradaban Nah kira-kira Siapa yang salah disini Ucapan-ucapan mereka Yang mempersulit Pemahaman Al-Quran Ataukah firman Allah Ya jawabannya dengan jelas Yang datang dari sisi Allah Ta'ala Merupakan kebenaran yang tidak dipertanyakan Tapi yang datang dari manusia Munculnya salah faham ini Bukan karena ketidakjelasan Al-Quran Walaupun cahaya matahari terang Benderang Tapi kalau kitanya menutup mata Bisa melihat Al-Quran gak? Bisa melihat Al-Quran Jadi untuk membuat kita Melihat dengan jelas Di samping cahaya Kita juga diharuskan membuka mata kita Nah kebanyakan mereka ini Tidak membuka mata mereka Walaupun cahaya Allah Begitu terang Benderang Seperti yang kita akan jumpai nanti Kita akan saksikan dari ayat berikutnya Dan sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian Ayat-ayat yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya Kemudian Wa mathalam minal ladina Khalau min qablikum Juga membawakan perumpamaan-perumpamaan Tentang orang sebelum kalian Sejarah-sejarah umat terdahulu Kemudian Allah jelaskan Mengapa satu umat bangkit Mengapa satu umat hancur Sebab keruntuhan mereka Hukum sejarah dan sunnah-sunnah Allah Diterangkan begitu jelas Tapi Yang memperhatikan semuanya diantara kita Amat sedikit Kebanyakan mereka hanya membaca Menghafalnya Kemudian Pada waktu sholat Mereka memperpanjang bacaan mereka Tapi tanpa memahami isinya Allah perumpamakan mereka bagikan apa? Bagikan seekor keledai Yang memikul tumpukan buku Buku ilmu pengetahuan Berada di atas punggungnya Tapi berapa banyak yang diambil Dermanfaat oleh keledai Masalul ladhina hummilu taurah Thumma lam yahmilu ha Ka masalil himari yahmilu asfal Perumpamaan mereka Para ahli kitab Yang diturunkan kitab taurah pada mereka Mereka mempelajari kitab tersebut Tapi mereka tidak mengamalkan isinya Dengan baik Mirip dengan keledai Yang terdapat tumpukan-tumpukan buku Yang berisikan ilmu di atas punggung mereka Betapa buruknya perumpamaan orang Yang mendustakan ayat Allah Allah tidak akan memberikan hidayah Bagi orang bali Bagaimana hatinya penuh kesombongan Matanya walaupun sehat Tapi tidak melihat Telinganya juga walaupun sehat Tapi tidak mendengar Akalnya tidak bekerja Masa ayat-ayat Tuhan yang datang dari penciptanya Diabaikan digantikan dengan yang lain Jalan terang begitu jelas Dia memilih jalan yang berliku-liku Akhirnya menyesatkan dirinya Nah perumpamaan keledai disini Yang memikul tumpukan buku Yang mereka dapatkan hanya keletihan Kelelahan Tapi tetap dalam kebodohan Begitu juga orang belajar ilmu Sekian banyak Quran mereka campahkan Mereka abaikan Bagikan orang yang matanya sehat Tapi tidak mendapatkan penerangan cahaya Dari sisi Allah Ta'ala Jadi walaupun matanya sehat Tapi kalau tidak ada cahaya Dia tidak akan dapat Sama sekali apa? Melihat Wama thalam minal ladhina khurau Min qablikum Perumpamaan dari orang-orang sebelum kalian Kemudian Wama wa'ibatan lil mutaqin Dan petua Nasihat Bimbingan Untuk orang-orang yang bertakwa Kenapa Allah bilang Untuk orang yang bertakwa Karena yang mau menyambut Hidayah bibingan petunjuk Hanya orang yang bertakwa Orang yang sombong Walaupun dia berilmu Bisa diberikan bibingan pengarahan Dia tidak akan menyambutnya Jadi disamping Dibutuhkan wawasan dan pemahaman Dibutuhkan juga Kesehajaan Ketawabuan Ketakwaan Ketakwaan Rasa hormat kepada Allah Baru hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Akan masuk ke dalam hati seseorang Nah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Ingin memberikan gambaran kepada kita Mengenai ayat-ayat yang memberikan penerangan penjelasan yang sejelas-jelasnya Nah ini merupakan Hal yang bersifat maknawi Digambarkan dalam gambaran yang konkret Jadi keterangan penjelasan yang sejelas-jelasnya kan maknawi Betul gak? Penjelasan yang maknawi Nah Allah ingin kita menyelihat Ayat-ayat Allah Dan penerangan yang sejelas-jelasnya Dalam gambaran yang konkret Maka Allah gambarkan pada ayat 35 Pertama Allah terangkan Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi Ini juga merupakan bahasa metafora Matahari merupakan cahaya Yang berderangi pandangan mata kita Disana memberikan kehangatan dan fungsi yang begitu banyak Tapi fungsi matahari yang sama-sama kita rasakan Adalah cahaya yang membantu bola mata kita untuk melihat Hingga kita mampu untuk membedakan apa yang di sekeliling kita Bampu untuk memilih jalan yang tepat dan benar Menghindari hal-hal yang berbahaya Tapi di saat cahaya matahari padam Walaupun apa? Mata melihat kita akan berada dalam kegelapan Jadi matahari juga merupakan apa? Merupakan makhluk yang Allah ciptakan untuk menerangi kita Sumbernya berasal dari Allah Bayi Sebelum dia menjadi bayi ketika sperma Mengejar telur Kemudian membuahkannya Kalau bukan karena nur bimbingan petunjuk Allah Ini tidak mungkin apa? Kemudian ketika dia telah membuahkan Kemudian melekat pada didik rahim Kemudian bagaimana makhluk yang lemah tersebut Mulai membangun dirinya Setelah dia membelah Mulai dia merajut organ-organ tubuhnya Kemudian juga kerangka Dan tulangnya Syaraf-syarafnya Seluruh jaringan-jaringan tubuhnya Hingga tiba saat dimana dia telah menyempurnakan penciptaan Ini semua kan bimbingan petunjuk Dari cahaya Allah Kita tidak mampu berbuat apa pada saat itu Kemudian yang mengantarkan dirinya Untuk keluar dari rahim ibunya berjuang Keluar dari rahim ibunya Menempuh jalannya siapa? Bayi dalam usia yang begitu ini sudah berjuang Kemudian kita saksikan Tadinya dia bernafas Makan, minum Dari tali pusat ibunya Sekarang dia memulai era baru Siapa yang membimbing dirinya Untuk mengenal puting ibunya Untuk menghisap susu ibunya Untuk beradaptasi dengan alam yang baru Tempat yang tidak dikenal sebelumnya Kalau kita saksikan depan mata kita ini Anak tumbuh hingga menjadi dewasa Kalau bukan karena nur hidayah Allah dari mana? Dia belum belajar sebelumnya Pendidikan yang didapatkan ini pendidikan yang luar biasa Langsung ditangani oleh Allah Jadi Allah nurus samawati wal'at Allah subhanahu wa ta'ala Hadis samawati wal'at Yang memberikan hidayah petunjuk dengan cahayanya Yang menerangi langit bumi Bumi kita berada pada orbitnya berputar Mengitari dirinya kemudian mengitari mataharinya Lalu matahari bersama seluruh planet Mengitari pusat galaksi Semua dibawah bimbingan nur Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah ingin menerangkan Bahwa sumber cahaya Sumber petunjuk Sumber kebenaran Berasal dari Allah Jangan seperti sebagian orang mengatakan Bahwa Allah itu nur Dalam arti yang hakiki Padahal kita tahu bahwa cahaya itu Bersumber dari matahari Sedangkan matahari ciptaan Allah Nanti orang akhirnya mengatakan Betul kalau gitu Tuhan itu matahari Matahari makhluk Allah Cahayanya juga berasal dari apa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ini sebuah bahasa yang amat indah Yang ingin menerangkan pada kita Bahwa sumber kebenaran Sumber petunjuk yang sejati Berasal dari Allah Agar manusia tidak menyombongkan diri Atau membanggakan ilmu yang Allah ajarkan padanya Ilmu seharusnya membuat dirinya Mengenal Tuhan yang bertawabu dihadapannya Bukan justru Mendorong dirinya untuk bersikap Angkuh dan sombong Nah setelah Allah menjelaskan Sumber cahaya petunjuk Berasal dari Allah Allah berikan Satu perumpamaan ilustrasi yang amat indah Disesuaikan dengan kondisi Bangsa Arab pada saat tersebut Dulu kan belum ada lampu Seperti lampu kita saat ini Orang menggunakan pelita Allah berbicara sesuai dengan Kondisi keadaan yang mereka fahami Waktu itu pelita sudah ada Pelita ada Mereka malah mereka bervariasi Dalam menciptakan pelita Baik yang melekat dalam lubang Dinding Jadi dalam hal ini kan Mereka menggunakan pelita Bermacam-macam ada yang menggunakan minyak Dari tumbuh-tumbuhan Pada saat itu katakan minyak bumi Belum dikenal di sebahagian daerah Apalagi negara Arab yang primitif Pada saat itu Tapi minyak-minyak yang berasal Dari apa? Dari nabata tumbuh-tumbuhan Mereka manfaatkan Bahkan dari kambing atau sapi Lemak-lemak Dari lemak Dari lemak kambing Lemak sapi yang mereka cairkan Mereka gunakan juga untuk apa? Atau mereka menggunakan Dari minyak saya itu Minyak saya itu merupakan Minyak saya itu merupakan Minyak istimewa Pertama dia jernih Dan bisa digunakan untuk api Apinya tidak mengeluarkan asap Yang hitam Kita kalau gunakan semprong Pada jaman dulu Semprong Menggunakan minyak kan Biasanya hidung kita Hitam kan? Nah minyak saya itu Ini menghasilkan Api yang jernih Nah kita melihat disini Perumpamaan yang amat indah Ini merupakan Keterangan bahwa sumber cahaya Kebenaran petunjuk Berasal dari uang Perumpamaan dari cahayanya Karena ayat ini berbicara Mengenai Al-Quran sebelumnya Maka dengan sedih cahaya ini Disamping mencakup seluruh cahaya Dan petunjuk Allah Ta'ala Secara khusus Bicara mengenai Al-Quran Karena Allah mengatakan Sungguh kami telah menurunkan Bagi kalian ayat-ayat Yang memberikan penerangan Nah untuk menegaskan Bahwa ayat tersebut terang Beneran Allah bawakan perumpamaan ini Seperti sebuah lubang Dulu mereka meletakkan lampu Bukan di bagian atas biasanya Di dinding Bahkan di kerajaan Romawi Mereka letakkan lubang Kotak begitu di dinding Mereka masukkan lampu Jadi begitu mereka berjalan Dari kawan kiri mereka Lampu apa? Memberikan Itu namanya Mishka Begitu juga Donlet itu dikatakan Mishka Juga bisa Donlet itu Tempat apa Lampu Yang apa namanya Yang cekung Yang dimakan juga Mishka Bagikan sebuah lubang Fiha Mishbah Terdapat perita di dalam Al-Mishbah Fi Zujajah Sedangkan Perita terbungkus oleh kristal Kata Zujajah Sekarang digunakan untuk kaca Untuk kaca Nah pada saat itu Berlaku untuk kristal Mereka biasanya menggunakan kristal Sebagai pembungkus pelita Dan kristal kan beda Dengan cermin biasa Pelita terdapat dalam kristal Az-Zujajah Sedangkan kristal tadi Dari terangnya Seolah-olah bagikan bintang kejurah Yang terang Beneran Sedangkan bahan bakarnya Untuk menyalakan perita tersebut Diambil dari apa Minyak zaitun Minyak yang dihasilkan dari buah zaitun Yang tumbuhnya di tempat yang tinggi Hingga waktu matahari Terbit Hingga siang Dia mendapatkan cahaya matahari Waktu menuju ke arah tenggelam Matahari juga menerangi dirinya Membuat pohon tersebut Menyerap cahaya matahari Menghasilkan minyak yang jernih dan bening Kalau katakan Tidak berada di timur Maupun di barat Karena kalau di timur Waktu matahari terbenam Ini gak mendapatkan cahaya matahari Jadi maksudnya di tempat yang tinggi Seperti yang terdapat di sinai Kita saksikan Matahari bersinar pada saat Terbit Hingga terbenam Pohon tersebut mendapatkan cahaya Minyaknya ini Dari jernihnya Sampai seolah-olah dia menyala-nyala Walaupun belum tersentuh oleh api Maka dari paduan ini semuanya Dari kesatuan dan kumpulan Tempat yang kecil Tempat yang kecil Yang membuat cahaya fokus kan Kemudian Kristal Laksana bintang kejora Yang menjadi pembungkus perintah tersebut Dan minyak yang menyala-nyala Walaupun belum tersentuh oleh api Begitu tersentuh oleh api Apa hasilnya? Nurun ala nur Nur di atas nur Cahaya di atas cahaya Tidak terdapat sedikit pun kegelapan Nah yang memperkuat Bahwa perumpamaan ini untuk Al-Quran Lihat berikutnya Allah memberikan bimbingan Petunjuk dengan cahayanya Ini siapa yang Allah kehendaki? Yang tidak sobong Orang kalau menutup mata di hadapan cahaya Sambil menegakkan dadanya Menunjukkan keangkuhan kesombongan Tapi orang yang membuka mata Memperhatikan ayat-ayat Allah Dengan penuh ketawabuan Seorang hamba di hadapan Tuhan Ini yang akan mendapatkan bimbingan Allah memberikan bimbingannya Untuk mendapatkan penerangan Cahayanya siapa yang dikehendaki Kehendaknya tidak sama sama kehendak kita Kalau kita suka sama orang Walaupun tidak benar Kita kasih Kita benci sama orang Walaupun itu orang baik Kita jauhin Kalau Allah tidak Allah semua atas dasar ilmu Kebijaksanaan dan kebenaran Allah kasih subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmatnya Mempermudah hamba-hambanya Untuk memahami Al-Quran Sesuai dengan wawasan mereka Kan pemahaman Al-Quran Berkembang wawasannya Berkembang Berkembang bukan berarti Yang sebelumnya salah Dari pemahaman yang tadinya dangkal Dengan ilmu semakin apa? Dalam Seperti mas Krishna Kalau seandainya datang Ke laut Satu bawa gayung Satu bawa baskom Satu lagi bawa tanki Yang mereka angkut air laut Tapi kan jumlahnya berbeda-beda Nah Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan ayatnya ini Mudah difahami oleh awam Sesuai dengan wawasan mereka Yang menengah Sesuai dengan wawasan mereka Yang berilmu akan menerima lebih luas Tapi yang buruk itu Yang berilmu menyombongkan Jadi dihadapan Allah Padahal sumber kebenaran Dan ilmu dari Allah Nah Allah lanjutkan Allah memberikan perumpamaan ini Bagi manusia Allah maha mengetahui segala sesuatu Jadi hubungan antara ayatnya Dengan ayat sebelumnya Yang berbicara mengenai Quran Jelas apa tidak? Tapi sayangnya Sebagian orang ketika berusaha Memahami ayat ini Dipisahkan dari ayat sebelumnya Akhirnya mereka merawang-rawang Ada yang membahasnya secara filosofis Padahal ayat ini jelas gamblang Cuma sedikit yang berenungkan Apalagi kalau orang yang berilmu Yang bergelar Bertepuk dada Membanggakan juga wawasannya Tapi tidak kembali kepada bimbingan Dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita banyak menjumpai orang berpendidikan tinggi Tapi masih menyembah Apa? Masih menyembah makhluk-makhluk Allah Padahal pendidikannya amat tinggi Masih percaya kepada mistik mitos Khurafat yang tidak masuk di akal Bahkan Datang kepada apa? Datang kepada orang yang tidak waras Tanya nomor SDSB Ini insinyur Dokter berpendidikan tinggi Rupanya mau cepat kaya jalan pintas Ada yang bilang Ini orang ini tahu Nomor yang bakal keluar Sekarang sudah tidak ada lagi SDSB sekarang tidak ada Tapi banyak pejabat-pejabat Mau jadi pejabat Diruat Dimandikan Ini dimandikan air kotor lagi Setelah investasi besar-besaran Gagal Akhirnya kesurupan Akhirnya bernyanyi Menyanyikan kehilangan Yang apa Coba dagang cara baik-baik dari yang halal Buat modal usaha Dia kan lebih bagus Ini ingin jadi pejabat Untuk cari untung Akhirnya Menjadikan bandang sebagai umpan Cacing tidak dapat Dia berharap Kasih bandang dapat ikan tuna Ternyata Yang makan dia punya bandang cacing Jadi kalau kita lihat Betul-betul kebodohan manusia Luar biasa Tapi kalau kita memandang Kitab Allah ini sebagai kitab suci Yang berasal dari yang maha agung Yang maha tahu Yang maha bijaksana Narah sumber dari kebenaran Kita menyadari Hali waktu membaca Beda Beda gak? Beda Tapi kita memandang Al-Quran Seperti kitab-kitab Yang ditulis oleh manusia Bahkan Kita memandang karya manusia Lebih baik daripada Al-Quran Itu bukan datang dari orang kafir Datang dari orang Islam Dimana mereka mengajurkan Murid-muridnya Untuk fokus pada buku kuning Sedangkan Quran Cuma dibaca dan dihafal Mereka bilang Dalam buku kuning ini Pemahaman ulama-ulama kita Yang telah menerangkan Al-Quran Dengar sejelas-jelasnya Jadi tidak perlu kalian kembali Kepada Al-Quran Ini kan orang Yang betul-betul sakit Sakit yang luar biasa Pemahaman manusia bisa salah Pemahaman manusia bisa berkembang terus Nah kita dipaksa untuk kembali Kepada pemahaman-pemahaman yang dangkal Di masa silam Kita jadikan sebagai apa Sebagai jargon kita Lalu orang melihat Islam melalui ini Akhirnya mereka memandang Islam Sempit dan dangkal Jadi jelas bahwa ayat ini Ketika Allah mengatakan Nur ala Nur Berbicara mengenai kebenaran ilahi Dalam kitab sucinya Dan Allah sebanyak empat kali Dalam suratul Qumar Mengatakan Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran Untuk diingat Dijadikan sebagai pelajaran Untuk difahami Ada gak diantara kalian yang mau mengambil pelajaran ini Dan celakanya Orang yang fokus Untuk menyampaikan Al-Quran Dituduh bermacam-macam Dan aneh Mereka mengatakan Ustadz Hussein Kur'ani Saya bilang Kalau saya Mendapatkan Pangkat seperti ini Luar biasa Indahnya Tapi mereka menjadikan ini Sebagai olok-olokan Sebagai cemohan Padahal pada zaman dulu Nabinya Adalah Quran yang berjalan Tapi mereka menganggap Ini merupakan cemohan Dan olokan Aneh gak Aneh luar biasa Seperti orang yang makan Makan yang tidak sehat Yang Tidak terjaga dari berbagai macam Apa? Dari berbagai macam Kuman Meledek orang yang makan Makan yang sehat Enakan ini Lebih bermanfaat ini Harganya murah Kalau makanan kamu Gak ada enaknya sama sekali Gak ada mecinnya Gak ada mecin Gak ada mecinnya Gak ada penyedapnya Gak ada ini Gak ada itu Nah kita melihat Orang-orang yang awam ini Yang punya penilaian semacam ini Kalau kita tanggapi Akhirnya kita ikut sakit Bersama mereka Jadi kita berhadapan dengan mereka Mengucapkan salam Kita melintas Tidak meladeni orang-orang Yang bodoh dan awam Dalam menanggapi Apa yang kita lakukan Dengan mengikuti Petunjuk Allah Dan bimbingan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi sebelum menerima Al-Quran Seorang yang tidak tahu Apa yang harus dilakukan Beliau lebih banyak Mengasingkan diri Di Gua Hira Tidak berdaya Menyaksikan Kebobrokan umatnya Tapi tidak mampu Untuk melakukan apa-apa Hingga turun Al-Quran Dan tempat turunnya Dinamakan Jabal Nur Betul tidak? Berarti Jabal Bukit Atau gunung Tempat turunnya Nur Allah SWT Dailah Al-Quran Qadja'akum minallahi nurun Wa kitabum Mubin Allah juga mengatakan Wa anzalna ilaikum Nurun Mubina Jadi kata Nur Menunjuk kepada Al-Quran Manusia Walaupun matanya melihat Walaupun telinganya mendengar Walaupun akalnya cerdas Tanpa mendapatkan cahaya Nisya akan berada dalam kegelapan Jadi Quran bukan musuh akal Tapi Quran ini Menjadi apa? Menjadi penerang akal manusia Jadi jangan mengatakan Tidak boleh kita memahami Al-Quran dengan akal Justru Quran diturunkan Untuk menerangi akal manusia Supaya bisa melihat dengan jelas Bukan Diselimuti oleh hawa nafsu Yang carinya cuma yang enak-enak Yang sesuai selera Yang sesuai selera Yang enak mereka ikuti Ada pun Kebenaran yang tidak sesuai dengan selera Mereka anggap ini merupakan apa? Kebatin oleh Karena itu yang mengajak kepada kitab Allah Menjadi musuh mereka Mereka bilang ekstrim Lalu tolak ukur ekstrim apa? Karena ekstrim itu keluar dari garis Keluar dari real Kalau ukurannya hawa nafsu Maka Quran ekstrim Tapi kalau ukurannya kebenaran Ukurannya Al-Quran Yang menyimpang dari kebenaran Itu yang ekstrim Nah sekarang kita beralih kepada Beberapa ayat Setelah ayat tadi Ayat 35 Nah sekarang kita akan Memasuki perumpamaan berikutnya Yang berhubungan dengan sebelumnya Itu ayat 39 dan ayat 40 Dua-duanya merupakan perumpamaan yang amat indah Tadi berbicara mengenai orang yang beriman Yang diterangi oleh Allah Yang berjalan di jalan Oh pasti keadaan mereka berbeda Sama orang yang tidak diterangi oleh Allah Dan perumpamaan orang-orang kafir Orang-orang yang ingkar kepada Allah Yang tidak menghiraukan Mengindahkan bibingan dan petunjuk Allah Dan perumpamaan orang-orang kafir Amal, usaha, dan pekerjaan mereka Bagaikan apa? Bagaikan seorang yang berada Di mana? Di satu padang yang luas Menempuh perjalanan yang jauh Tau-tau menjumpai bayang-bayang air Dalam keadaan haus Menempuh perjalanan yang jauh Dia melihat bayang-bayang air Dia menganggap itu ah Maka dengan bergegas-gegas Dia mendatangi tempat tersebut Waktu tiba di tempat Yang dituju Ternyata tidak terdapat apa-apa Tau-tau dia menjumpai di tempat yang jauh lagi apa? Terdapat bayang-bayang tersebut Dia berangkat lagi ke sana Ternyata dia menjumpai hal yang sama Semua itu ternyata hanya bayang-bayang fatah murga Kita kalau sedang panas matahari Berjalan di jalan asfal Subhanallah dari jauh memandang Seolah terdapat bayang-bayang air Betul tak? Ternyata itu bukan air Itu merupakan bayangan palsu Bayang-bayang fatah murga Nah banyak orang-orang yang kafir Yang tidak mengikuti petunjuk Allah Mereka beranggapan kesuksesan mereka Keberhasilan mereka Pada saat mereka mendapatkan jabatan Mengumpulkan dunia Berbagai macam cara mereka lakukan Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Ada lagi yang beranggapan Kalau saya mendapatkan wanita ini Maka sempurnalah kebahagiaannya Itu angan-angan Dia beranggapan bahwa semua ini penyebab kebahagiaan Akhirnya dia dapatkan harta Dia dapatkan juga apa? Kenudukan Dia dapatkan wanita yang diidam-idamkan Ternyata kebahagiaan tidak ditemukan Manusia semakin banyak yang dimiliki Semakin banyak bebannya dan takutnya Betul tak? Tanya sama pejabat di atas Takut gak kalau jatuh? Bagaimana pandangannya terhadap orang yang menggantikan dia? Suka cinta atau benci? Benci Kemarin bawahannya Menyapa dia membukakan pintu Sekarang menyapa yang lain Membukakan pintu bagi orang lain Ketemu sama dia Pura-pura tidak melihat Yang paling menyakitkan Saya ketemu Aju dan saya Yang tadinya begitu hormat Membukakan pintu Sekarang ketemu saya Pura-pura tidak melihat Bayangkan Bahkan wanita-wanita yang tadinya Menjemput dia Memujinya Mengatakan Bapak ini awet muda dan tampan Begitu dia naik Turun dari jambatannya Wanita-wanita ini Pergi sama yang baru Itulah dunia Bahkan istrinya Yang tadi suka memuji-muji Menyanjung Bahkan memperhatikannya Begitu dia jatuh Kehilangan pekerjaannya Mulai istrinya Mengabaikan dirinya Dunia Dia lebih banyak Mengambil dari kita Dari apa yang diberikan Bahkan semakin Tulus kita mengabdi Untuk dunia Semakin kita dikecewakan Tapi kalau kita mengabdi Kepada Allah Mengikuti petunjuknya Sedikit yang kita lakukan Dibalas dengan balasan Yang melimpah ruah Coba bagaimana Kebodohan manusia Yang lebih mengutamakan dunia Daripada Allah Yang lebih suka Mengikuti kompas Yang berasal dari manusia Daripada kompas kehidupan Yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi perumpamaan manusia Dalam usaha mereka Dalam kehidupan mereka Mirip dengan orang Yang berada Di tengah-tengah padang pasir Atau di tengah-tengah padang Dalam keadaan haus Menempuh perjalanan yang panjang Melihat bayang-bayang air Dikejar Tiba di tempat yang dituju Tidak mendapatkan apa-apa Tahu-tahu Disana kehidupannya berakhir Dia menjumpai Allah Angan-angan masih begitu banyak Ternyata sampai di hadapan Allah Dia tidak membawa sesuatu Yang menjadi bekal hidupnya Allah melunasi Semua balasan amalnya Dan Allah maha cepat Hisapnya Ini gambaran dari manusia Yang tidak menghargai Allah Tidak menghargai petunjuknya Mendapatkan nikmat karunianya Tapi bersikap angkuh di hadapan Allah Dengan ilmu yang Allah ajarkan Kalla innal insana Layat ro'an ro'a hustah Nah manusia mulai Setelah dia merasa cukup kuat Mulai dia bersikap angkuh dan sombong Nah perumpamaan berikutnya Kalau tadi menggambarkan Usaha pekerjaan yang sia-sia Dia berletih lelah berjuang siang malam Tapi berakhir dengan penyesalan Ternyata dia abaikan bekal hidupnya Yang sebenarnya Sibuk dengan apa Dengan kehidupan dunianya Yang membuat dirinya kecewa Menyesal Bersedih tiada akhir Nah pada ayat berikutnya Allah gambarkan Orang Yang jauh dari bimbingan dan petunjuk Allah Dari sisi jiwanya dan kehidupannya Nah perumpamaan yang lain Bagi orang yang ingkar kepada Allah Bagi kenapa Bagaikan kegelapan yang berlapis-lapis Di tengah kedalaman lautan Bahrun Lujji Menggambarkan lautan dalam Laut yang dalam Dan luas Orang tersebut berada di kedalaman lautan Yang syahu bawjun Diselimuti oleh gelombang Kalau di kedalaman lautan Yang ditemukan gelombang di atas Sama gelombang di bawah Kalau di kedalaman lautan Di bawah dong Artinya kalau dia menyelam ke bawah Orang baru merasakan Dan memahami bagaimana tekanan air Kalau dia menyelam ke bawah Begitu dia menyelam se meter aja Dia merasakan berat kan Menyelam dua meter Dia merasakan telinganya semakin apa Oleh karena itu para penyelam Untuk membuat dia dapat penyelam lebih dalam Dia menggunakan besi biasanya Besi Karena tanpa besi Dia akan terapung Air dari bawah menolak dirinya Dia menyelam semakin dalam Tekanan air tersebut luar biasa Telinganya ya Kemudian menyerang juga apa Secara tidak langsung dia merasakan berat Beban yang begitu berat Karena kurangnya oksigen Membuat tubuhnya pun merasakan tekanan air Semakin dalam semakin berat Nah Allah gambarkan bagaimana Kondisi orang yang ingkar kepada Allah Berat di tengah kedalaman lautan Yang gelap gulita Bukan hanya satu kegelapan Tapi volumat kegelapan Yang berlapis-lapis Yang syahu maujun diselimuti oleh gelombang Harus bawah nih Mim fauqihi maujun Di atasnya ada lagi gelombang Semakin ke dalam Semakin berat tekanan tersebut Mim fauqihi sahab Sudah gelombang yang berlapis-lapis Yang menekan dirinya Membuat dirinya sesak yang luar biasa Di atasnya terdapat awan Yang menghalangi sinar matahari Akhirnya apa Volumatun ba'buha fauqa ba'din Kegelapan di atas kegelapan Iza akhra jayadahu lam yakad ya roha Kalau dia mengeluarkan tangannya Dia tidak dapat melihat tangannya Wa malam ya ja'alillahu lahu nuran Fama lahu minur Orang yang tidak diberikan penerangan oleh Allah Dia tidak akan menemukan penerangan dimanapun juga Atau perhatikan bagaimana gambaran orang Di tengah-tengah kegelapan Dalam tekanan yang berlapis-lapis Bagaimana perasaannya Kita jangankan menghadapi kenyataan mimpi Berada dalam kegelapan Kesuraman Kita merasakan Bagaimana jantung kita berdebar-debar Begitu kita bangun Kita merasakan jantung kita berdebar-debar Kegelapan yang suram Membuat kehidupan kita begitu menakutkan Nah bagaimana seorang Yang berada di kedalaman lautan Dalam kegelapan yang berlapis-lapis Tekanan gelombang Yang apa Yang bermacam-macam Ditambah Awan yang menghalangi sinar matahari Membuat kita dalam kegelapan Sampai tangan tidak mampu untuk melihat Bukan hanya kegelapan Tapi tekanan Kemudian juga sesaknya Hati kita Jiwa kita Karena tidak terdapatnya oksigen Suasana ini betul-betul Suasana yang mengerikan Menakutan Ini yang dialami oleh mereka Mereka tidak mendapatkan penerangan dari Allah Di luar mereka nampak jaya Berkuasa Tapi hidupnya ketakutan Coba lihat Donald Trump Begitu ada demo Ngumpat di bongkar Dengar teriakan Allahu Akbar Langsung apa Dia lari Dan semua orang berusaha Pengawali melindungi dirinya Bagaimana coba Dengar teriakan Dia merasa takut Dan begitu juga Orang-orang yang kaya Ketakutan mereka itu Lebih besar daripada orang awam Orang-orang yang gak punya Tidur di bawah jembatan Tidak ada beban sama sekali Enak tidurnya Sedangkan yang kaya raya Tidur dibantu obat tidur Dapat sejam dua jam Dia sudah merasakan kenikmatan Kenapa? Begitu dia membuka matanya Beban penderitaan yang terfikir dalam benaknya Orang menganggap dia kaya Padahal dia menderita yang luar biasa Termasuk juga pejabat-pejabat yang di atas Saya yakin presiden Kalau bisa memilih Kehidupan yang sebelumnya Sebelum menjadi pejabat Dia akan memilih Tidak ada beban macam-macam Tidak ada fitnahan Tidak ada serangan Tidak ada sama sekali apa Teror Waktu di bawah gak ada yang nyerang Begitu di atas Mau benar mau salah Dia akan merasakan betul-betul Teror yang bermacam-macam Orang-orang yang senyum di hadapan dirinya Senyum yang palsu Betul gak? Besok dia akan senyum pada pengantinya Ada yang tulus gak cinta sama yang di atas? Kecuali yang beriman Bertakwa pada Allah Bekerja mengharapkan ribau Allah Dia tidak peduli sukanya orang atau tidak Yang penting dalam keribauan Allah Dia mendabarkan kebahagiaan Keselamatan di hari akhir Begitu dia turun Walaupun tadinya banyak orang mengeritik Orang akan mengatakan dia seorang pahlawan Jadi sebetulnya orang yang paling berbahagia itu Yang jalan di bawah penerangan Allah Mengikuti bibingan petunjuknya Allah Ribau padanya Kalau sekarang manusia gak suka sementara Karena kebanyakan Mereka merasa Mendengarkan gangguan dari nasihat-nasihatnya Tapi nurani manusia tidak akan dapat dibohongi Tetap mereka akan berpihak pada kebenaran Oleh karena itu kita jumpai Banyak pahlawan-pahlawan pada masa hidupnya Mereka diserang Begitu mereka meninggal dunia Baru orang mengakui bahwa dia sebagai seorang pahlawan Jadi gambaran ayat tadi Begitu jelas Yang pertama menggambarkan usaha orang-orang yang ingkar kepada Allah Bagikan orang yang mengejar bayang-bayang fatah morgana Lalu gambaran yang kedua Gambaran orang yang berada dalam kegelapan Menghadapi tekalan yang bermacam-macam Itulah mereka-mereka orang yang ingkar Walaupun bergelimangan harta Berkedudukan tinggi Memiliki sekian banyak penghibur Semua itu hanya hiburan yang semua Oleh karena itu Saya berkumpul bersama sebagian mereka Dia mengatakan orang takut sama saya Hormat sama saya Padahal orang tidak tahu bagaimana perasaan saya Dia bangun jarak Bukan karena apa Bukan karena Bukan karena dia bahagia Tapi karena takut Sampai kalau dia buat jarak yang terlalu dekat Nanti orang kurang hormat dengan dia Karena melihat perbuatan dia Sampai-sampai terhadap istri Dia buat jarak Ditanya kenapa kamu membuat jarak terhadap istri kamu Dia bilang Nanti kalau terlalu dekat Dia bersikap kurang ajar Dia meremehkan saya Padahal orang kalau dalam kebenaran kebaikan Memperlakukan istri dengan murid Dia akan temukan cinta Tapi karena dia tidak melakukan hal ini Dia hidup dengan cara dia Mengikuti kesombongan keangkuhannya Dia buat jarak antara dia Istrinya, anaknya Untuk menciptakan wibawa yang palsu dan semua Jadi demikianlah ikhwan-akhwad yang dirahmati Allah Bagaimana indahnya perumpamaan dalam Al-Quran Mudah-mudahan hal ini dapat membantu kita Untuk memahami indahnya Agungnya, mulianya Al-Quran Yang berasal dari sumber kebenaran Allahu nuru samawati wal'at Dan kebenarannya merupakan nur ala nur Dan jangan kita tergolong dari orang Yang masuk dalam kedua perumpamaan terakhir tadi Yang usahanya bagikan orang yang mengejar bayang-bayang Atau orang yang berada di tengah-tengah Kedalaman samudera yang gelap kulitah Dengan awan yang menghalangi sinar matahari Hingga hidupnya betul-betul dalam keadaan yang amat melangsah dan menerita Subhanakallah, mawabihamdik Ash'hadu an la ilaha ila anta astaghfirul kaw'atubu ilaik Wal'afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Satu Sain, Satat Tong Iwan Dano, demikian tadi Ulumul Al-Quran bersama Satu Sain Al-Atas Dan Satat Tong Mudah-mudahan kita Dengan mendengarkan tadi Kita lebih mencinta lagi Al-Quran Dan terus mempelajarinya Berserta dengan terjemahnya Baik, terima kasih Kita akan jumpa lagi lain waktu Saya maha krishna dan nezam Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati